Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Main di Liga Belanda Pemain keturunan ini tak sabar Bela timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023 Sebelum kita memulai videonya Langkah baiknya jika teman-teman Men-subscribe channel kami Agar channel kami terus berkembang Main di Liga Belanda Pemain keturunan ini tak sabar Bela timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023 Pemain yang dimaksud adalah Bet Almeria City U21 Kai Boham Sejauh ini Kai Boham memang memegang paspor Belanda Namun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 Tentang Keluarga Negaraan Republik Indonesia Pasal 6 Kai Boham bisa mendapatkan Status Warga Negara Indonesia atau WNI Tanpa menjalani proses naturalisasi Sebab Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 Diatur bahwa anak yang berkeluarga negaraan ganda Setelah berusia 18 tahun atau telah kawin Bisa memilih salah satu keluarga negaraan Pali lambat 3 tahun setelah si anak berusia 18 tahun Atau telah menikah Berhubung Kai Boham baru berusia 18 tahun Ia belum melewati batas waktu yang ditentukan Nama Kai Boham mencuat setelah anggota eksko PSSI Bapak Hasan Abdul Ghani dikabarkan dalam waktu dekat bakal berangkat ke Belanda Di Belanda, Pak Hasan Abdul Ghani bakal menemui sejumlah keluarga pemain keterunan Tak hanya untuk tim senior, tapi juga untuk tim nasi Indonesia U20 Yang dipersiapkan tampil di pele dunia U20 2023 Buat tim nasi Indonesia U20 adalah Ini sekalian kita lihat kesana di Belanda Kita kan tuan rumah piala dunia U20 2023 Jadi sekalian pergi, bisalah kita ambil Kata Bapak Hasan Abdul Ghani kepada Okezon Pada hari Jumat tanggal 11 Maret Akun Twitter Ad Bolap Blankon pun mengungkapkan Rencana pahasan Abdul Ghani ke Belanda Akun tersebut menampilkan sejumlah pemain keterunan Yang mentas di Belanda dan salah satunya foto Kai Boham Ternyata Kai Boham merespon unggahan tersebut Dengan menunjukkan emoji telapak kedua tangan Yang saling bersentuhan dan bendera Indonesia Kemudian akun Twitter Ad Focat FCA Membahas respon Kai Boham di atas Luar biasa ya, Kai Boham merespon unggahan Focat FCA Yang memberi kode siap membela tim nasi Indonesia Di piala dunia U20 2023 Selamat pagi, menatap 2023 Hashtag Twitter, hashtag Indonesia, hashtag News Tulis Kai Boham di akun Twitternya Ad Kai Boham Bagi yang belum tahu, Kai Boham memiliki darah Indonesia Dari kakek dan neneknya Yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur Jadi, akankah back kelahiran 18 Juli 2003 itu Bakal jadi andalan Sintayun di Piala Dunia 2023 mendatang? Menarik dinantikan Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!